Virus ini, virus corona ini, COVID-19 ini kita tidak pernah tahu loh ujungnya sampai kapan Kita tidak pernah tahu loh ujungnya sampai kapan Bisa, ada banyak berita tidak pernah tahu sampai kapan Banyak prediksi bilang dari sampai akhir tahun Bayangin sampai akhir tahun, ada yang diprediksi sampai akhir tahun Ada lagi yang prediksi sampai bulan Juli Ada prediksi sampai 2021, tidak jelas semuanya Karena mereka tidak bisa prediksi sampai kapan Yang para PNPT, pemerintah, atau siapapun tahunya memang kita harus social dissenting Tujuannya untuk menjaga penularan Supaya tidak sampai kemana-mana nanti Supaya Cepat berakhir wabahnya tidak menjalar kemana-mana Tidak pernah tahu ujungnya ini sampai kapan Memang Kita benar-benar harus berdoa sungguh-sungguh Dalam kondisi seperti ini adalah masa-masa kita sungguh-sungguh sama Tuhan Benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan Kita tidak boleh hidup main-main lagi sama Tuhan Bayangin Kalau Bapak Ibu datang ke Taman Anggrek Mall Taman Anggrek Sepi gelap mati Central Park mati CP mati Emporium, Fluid Village Semua mall-mall gede yang bisa kita nongkrong Ngopi di Starbucks, kumpul teman-teman, makan di restoran Tutup semuanya Bayangin Sedih memang melihat Kantor-kantor tutup Dan semuanya berhenti Setak Mangga 2 Bayangin Mangga 2 Mangga 2 itu perputaran uangnya itu sehari itu berapa Ratus miliar Mungkin triliunan Belum tanah abang Pasar baru Perputaran uang luar biasa Mati setak Tahu nggak dampaknya apa Orang pada menjerit kelaparan kekurangan uang Khususan Kita bersyukur masih bisa makan, beli beras, tidur di tempat enak Aduh beberapa orang yang sudah bener-bener nggak punya uang, nggak bisa makan Nggak mampu makan Tempat tinggal nggak punya, pekerjaan nggak punya Kadang dia punya anak, punya istri Sampai beberapa hari yang lalu atau tadi pagi saya nonton Orang pulang kamu di kampung nggak punya pekerjaan Dikasih tempat Tinggal di salah satu kebun Pakai rumah bambu bayangin Menyedihkan sekali Terus Dalam kondisi seperti ini kan kita nggak bisa Oh kasihan ya Oh gimana ya Kita harus terlibat di dalamnya Semampu kita Semampu kita Kalau ada yang punya lebih uang lebih ya Kita berbagi sesama Nggak usah jauh-jauh lah Nggak usah nyumbang ke Palestina Nggak usah nyumbang ke Eropa Nggak usah nyumbang ke Italia Mungkin ada saudaramu yang kekurangan Bagi makanan buat mereka Tetanggamu, depan matamu kekurangan Bagi makanan buat mereka Mungkin kita nggak bisa kasih Seratus ribu, dua ratus ribu Sejuta, dua juta, sepuluh juta Kita cukup beli indomie cukup Udah cukup Udah lebih dari cukup itu Atau mungkin beliin beras Itu juga lebih cukup Atau beliin wartak juga udah cukup Kita harus berbagi dalam kondisi seperti ini Satu kita harus berbagi Yang kedua Kita tidak boleh berdiam diri Kita harus berdoa Minta Tuhan Campur tangan sungguh-sungguh Biar bangsa ini lepas Dari Wabah ini Tidak hanya Bangsa ini kita Bumi ini terlepas dari wabah ini Yang ketiga Kita harus tetap kuat Jaga imunitas tubuh kita Hanya Orang yang imunitasnya kuat Dia susah sekali diserang oleh sakit-penyakit Bagaimana imunitas kita kuat Makan makanan yang Sehat Buah-buahan Vitamin Kalau sekarang kan cari vitamin Susah Estersi susah Imbus Susah Apapun juga adanya Apa itu Kemarin yang vitamin C Murahan itu yang Yang biasanya kita juga Nge-ogah makan Sekarang yang tercederanya itu Cukup kita kalau perlu Beli jeruk Mau lemon Mau jeruk nipis Jeruk peras Itu vitamin C nya banyak Lebih bagus Itu jauh lebih sehat Makan makanan yang sehat Pola tidur kita dijaga Jaga imunitas Terutama hati kita juga dijaga Dari hal yang tidak benar Itu penting Supaya kita tetap Bisa bertahan sampai masa kesusahan ini Karena kita tidak pernah tahu Banyak orang Spekulasi Ini adalah konspirasi New Age Movement Nyatanya ada beberapa orang bilang Kok itu negara Israel tenang-tenang aja ya Kok dia tidak lockdown Jangan-jangan ini konspirasi Dari virus itu Semua orang menduga-duga Atau ini jangan-jangan dari Amerika Ini jangan-jangan dari Cina Perang dagang Atau ini konspirasi Macem-macem lah Dan kita Yang jelas kita tahu Ini adalah permulaan Zaman baru Masa-masa penderitaan Awal mulanya Antikris akan memerintah ya Kita menikmati Penderitaan-penderitaan Seperti ini Tetapi orang yang bertahan Orang yang hidupnya Berkenan di hadapan Tuhan Anggur dan minyak Tidak akan dirusakkan Berbicara tentang firman Dan roh kudus yang tinggal dalam hati kita Bergaul kita dengan Tuhan Sungguh-sungguh Kita memang sedang memasukin Masa Permulaan zaman baru Masa Antikris Saya selalu pantau Perkembangan Virus ini Bangsa ini ngomong apa Negara ini ngomong apa Saya selalu pantau Lewat CNN Lewat CNBC Lewat berita-berita Internasional Saya ingin tahu Apa kegerakan Memang kita memakai Jam dinding Israel Ke beberapa tahun yang lalu Netanyahu Juga sudah ngomong Mau membangun Baik Allah Kita gak pernah tahu Dia ngomong berkali-kali Dan saya sangat favorit sekali Dengan penyamin Netanyahu ini Luar biasa sekali Di pemimpin yang luar biasa sekali Buat saya Menurut saya itu hebat Dan kita Harus Menurut berdoa Minta Tuhan Tuhan bebaskan Segera Bangsa ini Dari penderitaan Wabah Jangan diam diri Memang kita stay at home Di rumah saja Tapi di rumah saja Bukan sekedar kita Nonton TV Nonton sinetro Drama Korea Lihat Youtube Main Facebook Lihat Instagram Twitter TikTok Main TikTok Bukan seperti itu Tapi kita harus Benar-benar Berdoa Puasa Kalau perlu Minta tangan Tuhan Campur tangan Luar biasa Dan terutama Tuhan Kita minta hikmat Tuhan Supaya kita tetap bertahan Dan dapat penghasilan Di masa susah Itu penting Karena kita tidak pernah tahu Sampai kapan ini Tapi selama Tuhan Pelihara kita Kita akan bertahan Sampai kesudahannya Dan ujungnya Nama Yesus Yang dipermuliakan Melalui hidup kita Amen Amen Ini penting Ini hal penting Hal yang sederhana Yang kita harus lakukan Sebagai orang percaya Oke God bless you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati